Bakteri adalah mikroorganisme terbanyak di bumi dan terdapat dua jenis bakteri, yaitu bakteri baik dan bakteri jahat. Kira-kira apa ya bedanya? Yuk kita bahas! Bakteri baik tentunya bakteri yang memiliki peranan penting bagi kehidupan kita. Contohnya untuk proses pencernaan dan juga penyerapan gizi di dalam tubuh. Sedangkan bakteri jahat adalah bakteri dari luar yang dapat menyebabkan infeksi atau penyakit. Contoh bakteri baik adalah Lactobacillus sp yang fungsinya adalah menjaga kesehatan saluran pencernaan khususnya di usus. Sementara strepcococcus adalah contoh bakteri jahat yang salah satunya dapat menyebabkan penyakit radang tenggorokan. Nah, jika kita kekurangan bakteri baik atau bakteri baik kalah dalam memerangi bakteri jahat, nantinya kita bisa sakit. Jadi, kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi agar ketersediaan bakteri baik di dalam tubuh tercukupi. Itu dia penjelasan mengenai bakteri baik dan bakteri jahat. Gimana? Sudah paham kan? Tonton materi dan pembahasan soal SNBTSI MAKUI lengkap di youtube.etsen.id Terima kasih telah menonton!